Terlahir dari keluarga miskin sampai putus sekolah. Hari ini beliau adalah konglomerat nomor satu di Hongkong yang perusahaannya beroperasi di 50 negara dan mempekerjakan lebih dari 240 ribu staff di seluruh dunia. Dia adalah Li Ka Seng. Kok bisa ya dia yang awalnya miskin sekarang jadi konglomerat sekayak gitu? Perjalanan hidupnya itu kayak gimana? Nonton video ini sampai habis soalnya di video ini selain perjalanan hidupnya Li Ka Seng, tak ceritakan juga anaknya Li Ka Seng yang dicolek gangster. Plus tips ala Li Ka Seng bagaimana mengatur keuangan. Ayo siapa yang disini gak kepengen tabungannya kayak Li Ka Seng? Tak ya ni hao nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa hari ini Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Olivia Esra. Bahas tentang perkasiman dong dan semangat terus. Makasih untuk Kasim. Intan pernah buatin satu video sendiri tentang Kasim dan kisahnya. Kasim terakhir di Tiongkok. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan Tarok. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan Tarok di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request video kayak Olivia tadi, bisa berupa pertanyaan atau dukungan. Yang nantinya semua message akan Intan bacakan di video berikutnya. Buat teman-teman yang kemarin ketinggalan OpenPO Kaus Kuan Yew. Hari ini dibuka lagi ya OpenPO Kaus Kuan Yew-nya. Cuman 2 minggu guys, segera di check out. Ada di Shopee, ada di Tokopedia. Linknya Intan Tarok di deskripsi. Untuk Kaus Kuan Yew ini ada 2 varian, Cartoon Combat sama Cartoon Premium. Buat yang kepingin tau bedanya apa, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan Tarok. Oke, mari kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada 43.000, 43.000 di dunia di dunia. Lika Seng lahir pada tanggal 29 Juli 1928 di Jauhan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Sampai sekarang, tahun 2022 ini, Lika Seng masih hidup. Pada saat Lika Seng itu lahir, Tiongkok itu lagi dalam keadaan kacau. Lagi perang saudara antara Mao Cetong dan Chiang Kai-shek. Buat teman-teman yang kepingin tau lebih detail pertempuran antara Mao Cetong dan Chiang Kai-shek, Intan pernah buatin satu video sendiri. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan Tarok. Juga pada saat Lika Seng ini lahir, itu adalah masa di mana Tiongkok itu lagi miskin-miskinnya. Hampir jadi negara termiskin di dunia. Makanya nggak heran kalau kebanyakan penduduknya Tiongkok pada saat ini miskin. Termasuk juga keluarganya Lika Seng. Ayahnya Lika Seng cuma guru SD. Pada saat Jepang invasi ke Tiongkok, ayahnya Lika Seng memutuskan memboyong keluarganya untuk ke Hongkong. Mengamankan diri di sana. Ya karena namanya ajang melarikan diri. Pasti harta yang dibawa juga nggak banyak. Tiga tahun kemudian, ayahnya Lika Seng itu meninggal karena tuberculosis. Dan ini membuat Lika Seng itu stres dan memutuskan untuk putus sekolah. Di usianya yang kelima belas tahun, Lika Seng itu kerja di perusahaan plastik selama 16 jam per hari. Pada tahun 1950, karena memang sudah berpengalaman dan sudah mempelajari cara mengoperasikan pabrik, Lika Seng mendirikan perusahaan manufaktur plastik di Hongkong dengan tabungannya sendiri plus pinjem dana sana-sini. Sebelum terjun ke bisnis bunga plastik, Lika Seng itu rajin membaca publikasi perdagangan, berita bisnis. Baru dia memutuskan untuk memasok bunga plastik dengan kualitas bagus dan harga murah. Lika Seng juga belajar teknik mencampur warna dengan plastik. Sehingga bunga-bunga plastik yang dihasilkan itu mirip banget dengan aslinya. Dan targetnya Lika Seng itu bukan pembeli-pembeli eceran, tapi pembeli-pembeli grosiran. Dan karena memang persiapannya sudah matang, produk-produk yang dihasilkan itu berkualitas, hanya butuh beberapa tahun saja Lika Seng tumbuh menjadi pemasok bunga plastik terbesar di Asia. Sudah mulai kaya. Tapi Lika Seng itu tidak mau berpuas diri sampai di situ. Dia ingin melebarkan sayap di dunia real estate. Tahun 1958, Lika Seng merambah ke bisnis real estate. Tak kasih tahu ya guys ya, orang-orang yang super kaya, tajernya tuh tajer melintir. Dia tuh bisnisnya tuh nggak cuma satu, pasti punya bisnis banyak. Namanya bisnis itu kan pasti ada pasang surutnya, supaya kalau bisnis A itu tenggelam bisa dibantu bisnis-bisnis yang lain. Lika Seng itu berpendapat bahwa harga tanah itu semakin lama semakin naik. Makanya mumpung dia punya uang meskipun nggak terlalu banyak, dia kepingin investasi di real estate. Lika Seng memutuskan untuk membeli sebuah lokasi dan mengembangkan bangunan pabriknya sendiri. Pada tahun 1967, ada kerusuhan di Hong Kong. Hal ini menyebabkan properti di Hong Kong turun secara drastis. Lika Seng itu punya pemikiran, krisis politik ini pasti segera berlalu, sedangkan harga tanah pasti naik. Kesempatan ini digunakan oleh Lika Seng untuk membeli tanah penduduk yang mau melarikan diri dengan harga yang sangat rendah. Pada tahun 1971, Lika Seng mendirikan perusahaan real estate Junkong. Dan perusahaan Lika Seng ini terdaftar secara publik di Hong Kong Stock Exchange tahun 1972. Lika Seng itu berambisi, ingin mengalahkan Hong Kong Land yang merupakan developer nomor satunya Hong Kong pada saat itu. Pada tahun 1977, Lika Seng ini menang tender untuk lokasi pembangunan di atas stasiun MTR Central and Admiralty. Dan ini adalah kunci untuk menantang Hong Kong Land sebagai pengembang properti utama di Hong Kong. Setelah itu Lika Seng berekspansi lagi, sudah bunga plastiknya sukses, real estatenya sukses, dia melebarkan sayap lagi di bidang operator, retail, aset, trading, dan lain-lain. Sehingga jadilah Lika Seng itu Gracie Rich. Pada tahun 1996, anak dari Lika Seng yaitu Victor Lee dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia itu dicolek oleh mafia Big Spender, mafianya Hong Kong yaitu Chung Se-Kung. Karena dicolek itu, Lika Seng harus membayar 1 miliar Hong Kong dolar kepada Chung Se-Kung itu saat Chung Se-Kung ke rumahnya Lika Seng. Lika Seng tidak melaporkan peristiwa ini kepada polisi Hong Kong, tapi polisi Tiongkok kepo, dia ngejar kasusnya Lika Seng. Sehingga Chung Se-Kung pun ditangkap oleh polisi Tiongkok dan pada tahun 1998, Chung Se-Kung dieksekusi mati. Tak kasih tau ya guys ya, andai kata loh yang Chung Se-Kung ini ditangkap oleh polisi Hong Kong, hukumannya itu bukan eksekusi mati. Malahan bisa bebas, karena ini adalah tahun di mana polisi itu takut sama mafia-mafia Hong Kong. Sampai loh ya, di tahun ini itu mafia punya pemukiman sendiri, yaitu Kowloon World City. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Kowloon World City. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kowloon World City itu tuh sarangnya mafia dan polisi takut untuk menjamah pada saat itu. Butuh waktu puluhan tahun sampai akhirnya polisi memberanikan diri untuk ngerombak Kowloon World City. Makanya sampai ada spekulasi bahwa Lika Seng ini bekerja sama dengan polisi Tiongkok untuk menghabisi Chung Se-Kung ini. Cerdas ya guys ya, tapi tentu saja rumor itu dibantah sama Lika Seng. Loh ya enggak, saya ini kan pemaaf. Namanya saja Grace Rich, konglomerat nomor satunya Hong Kong. Pasti dong banyak orang-orang yang kepo, bagi tips dong pak, gimana bisa kaya-kaya gitu. Seperti janji Intan di awal, Intan mau pembagikan tips mengelola keuangan dari Lika Seng. Jadi Lika Seng ini mengelola keuangan menjadi lima bagian. Yang pertama, 30% pendapatannya untuk kebutuhan hidup. 20% pendapatannya dia gunakan untuk bersosialisasi. Menurut Lika Seng, sosialisasi ini penting karena mendatangkan peluang baru. Yang ketiga, 15% untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa berupa kursus, atau membaca buku, atau nonton videonya Intan. Seperti nonton video ini ya kan, jadi tahu tips mengelola keuangan Lika Seng. Yang keempat, 15% untuk liburan. Liburan juga penting guys, kalau kerja terus kan ya bisa stres ya kan. Liburan lah setahun sekali minimal untuk refreshing. Dan yang kelima, 25% untuk investasi. Untuk investasi itu ya biasanya ya loh ya, kalau misalkan punya toko untuk beli produk-produk baru. Untuk dijual lagi, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru-baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.